Intro Halo GTX, akhirnya seri Realme yang paling kami tunggu di awal tahun Kelihatan juga batang hidungnya, Realme 8 Pro Nah biasanya kalau sudah masuk ke yang seri angka begini, Realme itu mulai serius dan ngasih experience yang maksimal Sudah mulai tercium baunya dari slogan untuk handphone ini, 108MP Capture Infinity Boxnya klasik Realme, kuning semuanya Di depan ada branding Realme 8 Pro, demikian juga di bagian kiri dan kanan Di belakang bisa kita lihat berbagai macam key selling point dari Realme 8 Pro ini Total ada 6 Nanti setelah sesi unboxing sekalian ya, kita serempet-serempet key selling pointnya semua By the way, unit kami adalah yang varian 8128GB Seperti biasa, begitu buka box kita langsung disambut dengan ucapan selamat datang ke keluarga Realme Tapi kami sih keluarga yang doyan selingkuh loh ya Di dalam cover ini ada SIM ejector, 2 kitab dan jelly case Di kompartemen selanjutnya ada jagoannya nih, kita skip dulu ya sebentar Lalu di kompartemen terakhir ada kabel USB A2C Dan charger SuperDart 50W untuk ngisi baterai berkapasitas 4500mAh Di segmen ini cuma Realme doang yang ngasih charger se-wah ini, cool Kesan pertama gue, begitu ngangkat handphone ini cukup ringan Dan pas gue keluarin dari plastiknya, gue genggam-genggam, ternyata ramping juga ya Dan gue gak salah, pas liat spek, beratnya cuma 176GB dengan ketebalan 8,1mm Yang langsung gue notice pertama kali, model framenya cenderung flat tapi gak terlalu tajem Berasa fresh aja dibanding handphone Realme sebelum-sebelumnya Ngomongin frame, di bagian kiri ada triple slot, kanan ada volume dan power button Di atas ada mic, di bawah ada jack 3,5mm, microphone, port USB-C dan speaker Sayangnya gak lagi stereo, seperti pendahulunya Kesan fresh yang tadi gue sebut berlanjut ke bahasa desain dari Realme 8 Pro Yang paling kami suka, layout dan housing quad cameranya yang keren Untuk motifnya sendiri, kata Realme inspirasinya dari view langit yang banyak bintang Makanya berkilau dan nama warnanya biru galaksi Untungnya ya dikasih finishing matte, gak glossy Terus ada teksturnya juga Soal penempatan slogan dare tulip sebesar ini di bodinya udah masuk urusan selera nih ya Kalau kami prefer yang lebih minimalis Untuk materialnya, kami berharap sih udah kaca Tapi ternyata Realme masih mempertahankan polikarbonat alias plastik Layar OLED selayaknya sudah menjadi standar untuk segmen harga yang dituju Realme Hal ini sudah diaplikasikan Realme sejak tahun lalu Di Realme 8 Pro, kita dikasih layar AMOLED berukuran 6,4 inch yang kece Tapi mana opsi high refresh rate-nya nih? Harusnya udah jadi paketan dong Lanjut ke performa, Realme masih menggunakan Snapdragon 720G Fine, gak ada masalah Dari pengalaman kami, ini adalah SOC yang sangat reliable untuk segmen mid-range yang dituju Bahkan handphone mid-range yang harganya lebih mahal, ada juga yang menggunakan prosesor yang sama Softwarenya udah Realme UI 2.0 bersamaan dengan Android 11 Bintang utama dari Realme 8 Pro adalah spesifikasi kamera utamanya yang tinggi Menggunakan sensor Samsung ISOCELL HM2 generasi ketiga Beresolusi 108MP dengan sensor yang besar juga, 1x1,52 inch Artinya Realme 8 Pro jadi handphone mid-range pertama di Indonesia yang punya spek kamera seperti ini Ciecie, trendsetter nih ceritanya Hasil-hasil jepretan yang baru kami coba, menyajikan juga Kameranya total ada 4 di belakang dan 1 kamera selfie 16MP Experiencenya seperti apa, nanti di video review akan kami bahas lebih lanjut Buat sedikit ngasih gambaran ke kalian, gue mau bilang kalau fitur kameranya seabrek-abrek Mulai dari Star Remote, lalu Tilt Shift, berbagai mode Portrait, Neon AI Color, New AI, terus Dynamic Bokeh, dan Super Nightscape Gak cuma fotografi, fitur videografinya juga gak kalah banyak Tilt Shift Video, Dual View Video, sampai dengan Ultra Nightscape Video Realme 8 Pro Gimana-gimana? Dari sekian banyak fiturnya, mana yang paling bikin kalian excited? Terus juga, menurut kalian, ini patutnya dikasih harga berapa ya nanti pas dijualnya? Drop komen di bawah Sementara itu, kami mau mencoba, icip-icip dan nyobain Realme 8 Pro ini lebih lanjut As always, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan tunggu rancur-rancur kami berikutnya Bye guys!